Kali ini saya ingin berbagi cara untuk memanipulasi gambar dengan mengganti background dari buah foto yang berbeda. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan mempraktekkan untuk mengganti background dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil gambar orang ini dengan menggunakan selection tools. Di Photoshop CC 2020 ini kita bisa dengan mudah untuk melakukannya. Tinggal klik menu select subject di atas ini dan kita tunggu prosesnya. Ya, cukup mudah bukan? Next kita pindahkan gambar orang yang ke gambar kedua dengan menggunakan move tool. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengganti background foto. Namun yang saya ingin lakukan selanjutnya adalah menyesuaikan warna objek dengan background agar lebih terlihat senada. Yang harus kita lakukan adalah tambahkan adjustment layer dengan klik icon di bawah ini dan pilih hue and saturation. Pastikan juga kita klik icon clip to layer untuk memberikan efek hanya kepada layer di bawahnya saja atau layer objek. Kemudian kita turunkan saturation-nya sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bisa tambahkan lagi adjustment layer. Kali ini saya pilih selective color. Di sini saya ingin menurunkan lagi luar sewarna kuning di layer objek. Kita pilih color drop down-nya ke yellow. Kemudian kita bisa turunkan lagi persentase warna kuningnya. Kemudian yang saya ingin lakukan adalah memberikan efek bokeh sedikit pada layer background. Sebelumnya kita harus unlock dulu layer background ini dan kita convert layer ini menjadi smart object. Kemudian kita tambahkan filter, blur, dan kita pilih gaussian blur. Lalu kita bisa adjust radius-nya sesuai dengan kebutuhan foto kita. Di sini saya coba adjust radius-nya menjadi kira-kira 2,7 pixel. Oke, sampai di sini saya masih ingin menambahkan color grading. Dengan menambahkan gradient, menggunakan adjustment layer. Dan pastikan posisi layernya berada di paling atas. Pilih stylenya menjadi radial. Kemudian cek reverse. Dan kita bisa drag titik fokusnya ke sudut kanan atas. Sesuai dengan warna lightning yang sudah ada di layer background. Lalu kita adjust scale-nya sesuai dengan kebutuhan foto kita. Di sini saya coba naikkan scale-nya hingga kurang lebih 495%. Kemudian kita bisa set blend mode-nya menjadi overlay. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah memberikan nuansa warna dengan menggunakan adjustment layer. Dan kita bisa pilih photo filter. Dan kita pilih warna yang sesuai dengan selera kita. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa buat subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen buat support channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.